Sambal Goang Sama kemangi juga enak Kita bikin yang komplit aja ya Oke Langsung aja ya sahabat ya Ini saya akan masukkan 3 sendok makan minyak goreng Nah ini minyaknya sampai akhir juga masih dipakai Oke Nah sambal goang ini cabenya ini bisa ditumis sebentar Atau dari mentah juga boleh disiram dengan minyak panas juga boleh Tapi yang sekarang saya bikinkan yang lebih simple aja Supaya sahabat di rumah langsung ngerti ya Nah ini sambil menunggu minyak panas Saya haluskan ini bawang putihnya Bawang putih sama 1 sendok teh garam Oke Kalau minyak yang disiram itu seperti sambal mata ya? Iya sambal mata juga It's top ya Kalau sambal mata itu rahasianya memang harus pakai minyak kelapa atau tandusan istilah bahasa balinya Oh iya 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 Eh bisa ngulek ngomong-ngomong Iya bisa dong Hebat ya Nanti cabenya ya Iya iya Oke ini sudah halus Oke Nah ini minyaknya kalau sudah mulai panas kita goreng dulu terasinya sebentar Jadi terasnya dulu ya? Iya Sampai harum Kita boleh masukkan cabai dulu ini belum keluar aromanya sedikit lagi Hehehe Nah ini cabainya Kalau ini memang sudah nggak usah diiniin semua sudah saya tusuk tadi ya Oke Supaya nggak meletus Nah ini sudah mulai dikecilkan ini nggak usah terampau lama Sedikit lagi Nah ini langsung disiramkan semua kena minyak panasnya ke bawang putihnya ya Istilahnya matang kena minyak panas aja Oke Seperti ini Ini baru kita haluskan Oke Hah ini kalau makan ini apalagi sama tempe goreng anget-anget Nggak kelar-kelar Terus Hehehe Nah sedikit lagi nggak usah terampau halus Oh nggak usah terampau halus ya Memang ciri khasnya gitu dia agak kasar-kasar Nah sudah cukup Oke Nah saya masukkan minyak 400 ml minyak goreng untuk menggoreng tempe ya sahabat Ini langsung digoreng gitu chef tempenya Tempenya langsung digoreng mentah aja Biasanya kan kalau misalkan goreng tempe itu kan harus direndam dulu Oh nggak saya tempenya langsung ini 500 gram ya Oke Kita ambil seperti ini Jadi simple saya pakai sistem marinasi yang tercepat terenak Yaitu sistem metode marinasi desaku Jadi nggak makan waktu ya siapa Nggak makan waktu ya Nah ini apa saja Ini ada pertama desaku kunyit bubuk Iya Terus yang kedua desaku ketumbar bubuk Terus yang ketiga garam Satu lagi adalah air Oke Kita mulai bisa potong-potong ini tempenya Jadi nggak usah dibumbuin satu-satu Nah Jadi tempenya kita potong agak tebal ya Ini segini 1 cm lah kira-kira Nah tempenya sudah bisa masuk Ini ternyata 20 potong jumlahnya nih Oh Sedikit Ya Nah Satu lagi Sekarang kita bikin bubuk marinasinya Mbak Oke Nah kita masukkan yang pertama adalah desaku kunyit bubuk ini sebanyak setengah sendok teh ya Oke Nah kita masukkan ini kalau kena minyak ini gurih sekali Mbak Oke Nah ini setengah sendok teh Oke Kemudian saya akan ambil yaitu desaku ketumbar bubuk Ini terbuat dari 100% ketumbar asli ya sahabat Sehingga aromanya dan hasil masakannya selalu enak Nah ini dengan sistem seperti ini Ini paling mudah dan pemumbuannya paling bagus Rasanya tuh rata sekali ya Oh Nah kita sekarang masukkan 1 sendok teh garam Oke Oke Dan yang terakhir 5 sendok makan air ya Oke kita masukkan seperti ini Satu Dua Tiga Empat Lima Nah ini kita harus aduk sampai garamnya larut Yang larut harus gak Boleh Nah ini sudah mulai ada warnanya ya Berarti tidak perlu dibolak balik ya Tidak perlu dibolak balik Nah setelah setengah masuk Ada dia minyaknya bening kembali Baru kita balik Oh Ini jadi masuknya setengah dulu ya sahabat ya Seperti ini Oke Jadi yang pertama itu Panas dari minyak kena air Airnya itu dimasukkan ke dalam tempenya Oh Tapi karena airnya tuh ada bumbu Jadi masuk dengan sendirinya Jadi kita gak perlu bolak balik Kita diamkan tidak perlu seperti itu Ya Mbak Sesa ini sudah mulai Apa namanya bening ya Bening Nah ini sudah mulai kita boleh balik sekarang Seperti ini Oke Nah ini begitu bening sudah angkat sekarang Ini untuk bagian kulitnya Oke Ya Dia menyebar lagi seperti ini Semua yang bagian atasnya kena Pokoknya ini menyebar semuanya rata Hehehe 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 Nah ini sudah mulai bening kembali Ya Saatnya kita angkat sekarang nih Coba lihat kita hasilnya ya Wow Oke Nih sahabat tuh hasilnya ya Hmm Aromanya enak banget Hehehe 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 Ini sekarang sahabat juga sudah bisa ya lihat beningnya minyaknya Ini bisa dipakai untuk berapa kali lagi? Nah ini kalau begitu dingin Kalau kita pakai lagi 2-3 kali lagi gak apa-apa Hehehe Oke Oke sekarang kita akan menyajikan dari tempe dengan sambal goangnya ya Iya Kira-kira Chef kalau yang gue tahu gitu ya Iya Untuk sampai dia mendapatkan warna Terus kematangan yang pas berapa lama Chef? Kurang lebih sekitar 7 menit dia sudah bagus kok ya Oke Nah seperti ini Kita mau coba rasa tempenya dulu nanti pakai sambal ya Bener 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 Enak sekali coba silahkan Baru kamu bilang Hehehe Aku gak dikasih piring Chef Hehehe Silahkan Ini tempe gorengnya lihat sampai kering kayak gini Bener bener Hmm wangi banget Hmm 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 Enak gak? Hehehe Kok bener begini ya Hehehe Bener bener Bumbunya tuh ngeresap semuanya Ke dalam kan Tadi yang seperti saya bilang Jadi waktu pertama disiramkan Dan tempenya itu masih belum ada kulit kuningnya itu masih sedikit Begitu kena panas itu air ditekan ke dalam tempe Jadi sehingga masuk ke dalam Enak ya Hmm Apalagi nanti pakai sambalnya Pasti lebih enak lagi Hmm Oke banget Ini yang paling mudah Paling mudah sekali sudah Gak ada lagi karena Juga tangan kita juga gak kotor Seperti ini Udah Kup Terus ini dikasih dengan pete cina Nah Ini abis gitu kita kasih kemangi ya Ya Nih Kita bisa tabur-taburkan kemangi Nah Ini kan sudah jadi sambut tempenya Hmm Saya angkat dulu Saya akan kasih lalapannya Nih ada lalapannya lagi Wah Jadi makannya semakin seru Ini gak berhenti kalau makan tempe nih Ini sih sebenernya buat sarapan cocok banget ya Yang pingin yang simple gitu ya chef ya Di hari libur sama keluarga Betul Keren sekali ya Betul Dan siap ditaruh di atas meja Oke Nah sahabat sambal goang tempenya sudah selesai Mudah membuatnya Dan siapapun pasti akan bisa membuatnya Dan bahannya pasti ada di rumah Saya akan segera masak-masakan yang ketiga Masih dengan Mbak Sesa Idrin Terima kasih Yuk kita taruh disini Terima kasih